Hai guys selamat datang kembali di channel Indonesia belajar video ini adalah video ke-50 dari video berseri atau playlist bertema tips dan triks Python pandas dalam video kali ini kita akan mempelajari cara untuk membuat kolom baru dengan for loop dan f-string yuk dan mulai sesi pembelajaran kita Oh ya guys sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia belajar ini pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video video tutorial terbaru terkait dunia IT jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia belajar ini nah untuk sesi pembelajaran kita kali ini kita sudah mulai memasuki tips dan triks yang ke-50 tidak terasa ya guys sekarang ini kita sudah memasuki video pembelajaran ke-50 untuk topik Python pandas nah disini kita akan bersama-sama mempelajari cara untuk membuat kolom baru dengan memanfaatkan looping dan f-string seperti biasa pertama-tama kita akan import dulu Python pandasnya ya disini kita import Python pandas sebagai pd dan kita coba eksekusi scriptnya bisa kita lihat disini ya guys versi pandas yang kami gunakan saat ini adalah versi 1.0.5 lalu berikutnya kita coba melangkah ke tahapan selanjutnya yaitu membuat data frame data frame yang akan kita gunakan dalam sesi pembelajaran kita kali ini ini sama persis dengan data frame yang pernah kita gunakan sebelumnya nah disini kita akan membentuk suatu data frame dari suatu dictionary ya dimana akan terdiri dari dua buah kolom yaitu kolom penjual dan juga kolom barang kolom penjual ini akan berasosiasi dengan data-data penjual yang berhasil menjual suatu barang tertentu sedangkan kolom barang ini akan berisi data-data barang yang berhasil dijual oleh seorang penjual kita coba eksekusi ya guys scriptnya disini nah ini dia scriptnya guys ya disini ada kolom penjual lalu ada kolom barang nah pada video pembelajaran sebelumnya kita pernah mengenal yang namanya cumulative count atau cum count dimana kita membentuk beberapa kolom baru ya yang berasosiasi dengan nilai cumulative count nah kali ini kita akan melakukan hal yang sama nih guys nah yang berbeda pada sesi pembelajaran kali ini adalah kolom-kolom baru tersebut akan kita bentuk dengan memanfaatkan for loop dan juga fungsi f string nah untuk sesi pembelajaran kita kali ini kita akan membentuk dua buah kolom baru yaitu kolom count atau cumulative count untuk tiap penjual dan juga kolom cumulative count untuk tiap barang kita akan coba jawab kebutuhan semacam ini pada slide berikutnya guys nah ini dia guys ya disini pertama-tama kita akan siapkan dulu suatu variable yaitu variable calls dimana variable calls ini akan menampung suatu list yang berisi dua buah data string yaitu string penjual dan string barang nah kedua string ini akan berasosiasi dengan nama dari kolom data frame kita ya kalau kita lihat di slide sebelumnya disini guys di dalam data frame kita ini kan terdiri dari dua buah kolom ya guys yaitu kolom penjual dan kolom barang oleh karena disini ya kita menyiapkan sebuah variable dengan tipe data list yang akan menampung dua buah nilai string yaitu penjual dan barang lalu berikutnya ya list ini akan kita masukkan ke dalam suatu for loop ya for call in calls ya dimana dalam iterasi ini kita melakukan suatu mekanisme grouping ya disini di app.groupby call ya artinya kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan nilai callnya nah disini kita tahu ya guys dalam iterasi pertama nilai callnya akan bernilai string penjual oke jadi pertama-tama kita group by dulu berdasarkan penjual lalu kita qm count dari mana nilai qm countnya ini akan kita plus 1 dan hasilnya akan kita tamu ke dalam suatu kolom baru nah kolom barunya ini akan kita bentuk dengan memanfaatkan fstring dimana labelnya adalah count underscore tiap underscore lalu diikuti dengan nilai callnya ya dan kita tahu ya dalam looping pertama nilai callnya akan berisi penjual atau dengan kata lain pada looping pertama kita akan membentuk suatu kolom baru dengan nama atau dengan label count tiap penjual dan selanjutnya ya pada iterasi kedua ya nilai call ini akan berisi barang oke nah pada iterasi kedua berarti di appnya akan kita grouping berdasarkan barang lalu kita akan akan qm count plus 1 dan hasil qm relative call ini akan kita tamu ke dalam suatu kolom baru dengan nama count underscore tiap underscore barang karena nilai variable call pada iterasi kedua ini berupa string dengan nilai barang oke kita coba eksekusi ya guys scriptnya disini nah ini dia guys hasilnya bisa kita lihat disini ya kolom pertama yang terbentuk adalah count tiap penjual dan kolom kedua yang terbentuk adalah count tiap barang nah bagaimana guys terkait mekanisme pemanfaatan looping dan juga fstring untuk membentuk kolom baru pada suatu pandas data frame harapannya bisa dipahami ya guys demikian tips yang kelima puluh dimana kita belajar untuk membuat kolom baru dengan for loop dan fstring semoga tips ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi kita sewaktu bekerja dengan python pandas pastikan juga untuk terus mengikuti tips dan triks lainnya di channel ini bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang disampaikan dalam video pembelajaran ini kalian dapat menuliskannya pada kolom komentar di bawah ini kami akan selalu berusaha untuk menanggapi setiap pertanyaan dan masukan yang kalian sampaikan oke guys semoga video ini bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya karena ini akan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya salam Indonesia belajar banyak belajar biar bisa bantu banyak orang selamat menikmati